Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, perkenalkan saya Maduri Diana Putri NIM 19032 1100011 Dari kelas Agribisnis Kelautan dan Perikanan A Prodi Agribisnis, Kabupaten Pertanian Universitas Brunojoyo, Madura Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas praktikum Agribisnis Kelautan dan Perikanan Yang diampu oleh Bapak Dosen Apri Ari Sandi Mengenai potensi usaha agribisnis ikan hias yang ada di Desa Arusbaya Ikan hias terkenal sebagai komoditas budidaya yang potensial untuk bisnis ekspor Potensi usaha ikan hias yang ada di Desa Arusbaya, Kabupaten Bangkalan, Madura Salah satunya adalah Jaya Ura Vispon Jaya Ura Vispon banyak menyediakan berbagai macam ikan hias Akwarium aksesoris, lampu LED akwarium, pakan ikan hias, serta melayani pembuatan kolam renang dan kolam ikan Saat ini banyak orang yang menjadikan ikan hias tidak hanya untuk peliharaan pribadi saja Namun ikan hias saat ini menjadi tren bisnis yang sangat potensial untuk dipilih Seperti yang kita ketahui juga, bisnis ikan hias yang tren saat ini memanglah banyak Seperti ikan cupang, ikan gapi, maupun ikan koi Untuk keunggulan dari usaha ikan hias ini seperti Teknologi mudah diserap dan diterapkan Budidaya ikan hias dapat diusahakan dalam skala rumah tangga atau usaha kecil dan tidak membutuhkan lahan yang luas Perputaran modalnya juga cepat dan dapat dipanen dalam jangka waktu yang singkat Ada pun tantangan dalam usaha ikan hias ini adalah faktor iklim yang tidak menentu Serta serangan penyakit ikan yang beresiko menyebabkan kematian Sehingga akan menimbulkan kerugian Tantangan yang kedua adalah memiliki rentang suhu yang jauh berbeda Di kalapagi, siang, dan malam Hal ini dapat memicu ikan hias mengalami stres Kemudian tantangan yang ketiga adalah mengenai tren pasar ikan hias yang gampang berubah-ubah Jadi hal ini menyebabkan usaha ikan hias harus memperoleh informasi terbaru untuk dapat menyeimbangkan tren masa kini Ada pun kelemahan dalam budidaya ikan hias ini adalah Mahalnya harga pakan, susahnya ketersediaan benih yang berkualitas, besarnya biaya pembuatan kolam, dan susah untuk beradaptasi dengan lingkungan Cara untuk mengelola potensi usaha ikan hias ini Pemilik Jaya Ura Vispon selalu mengganti air dalam waktu satu minggu satu kali Selain itu, Jaya Ura Vispon memasuk ikan dan memasarkan ikan hias secara langsung atau membuka toko Cara Jaya Ura Vispon meningkatkan keunggulan yakni dengan melayani pelanggan dengan sangat baik Dan melakukan perbaikan pemajangan ikan hias sehingga terlihat lebih menarik Selain itu, Jaya Ura Vispon memberikan jaminan mutu bahwa ikan yang dijual berkualitas baik Sehingga konsumen tidak ragu dalam membeli produk yang dijual Cara mengatasi tantangannya, Jaya Ura memberi pakan yang berkualitas Serta mengobati ikan yang mengalami penyakit Dalam hal ini, pemilik menjelaskan diperlukan adanya edukasi diri dalam merawat ikan hias Agar tingkat produksinya tetap terjaga Cara menghilangkan kelemahannya adalah dengan membuat pakan ikan hias sendiri Dan memasuk pakan yang lebih murah Serta menjaga kualitas ikan agar tetap sehat Dan memasuk berbagai jenis ikan agar menarik di mata para pelanggang Strategi untuk menjaga keberlanjutan adalah dengan memanfaatkan media sosial untuk promosi usaha Selain itu, memperhatikan kondisi ikan hias Dengan selalu memberikan vitamin dan perawatan yang teratur Untuk menjaga kondisi ikan agar tetap sehat Jaya Ura Vispon ini juga memiliki strategi yakni Dengan menjual keperluan ikan seperti akwarium, pakan ikan, vitamin, hiasan akwarium, filter air, dan sebagainya Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Semoga video yang saya buat bisa bermanfaat bagi kalian semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh